Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana banyak buang masa cakap pasal Samsul Putri Sara serak pada mahkamah isu rumah tangga mereka. Putri Sara Liana memilih untuk tidak lagi bercakap soal kemelut rumah tangganya dengan pengarah Samsul Yusuf dan menyerahkan semua keputusan kepada pihak mahkamah. Putri Sara atau Putri Sara Liana Megat, Kamarudin, 38 tahun itu berkata, dia mengambil pendekatan itu karena merasakan sudah membuang terlalu banyak masa berbicara mengenainya. Jelasnya dia tak mahu membuang tenaga untuk perkara negatif, sebaliknya mahu fokus kepada kiriya seninya itu. Bab hidup saya tentang soal pribadi itu sudah saya tutup, saya mahu teruskan hidup dan fly high. Selama ini saya sudah banyak buang masa, saya tak mahu lakukan benda sama lagi, cukuplah saya luahkan seperti dalam video sebelum ini katanya kepada Insta. Putri Sara ditemui ketika sidang media pelancaran drama terbaru lakonannya berjudul Hijrah Jana yang berlangsung pada petang Rabu. Diminta mengulas tentang prosiding jawatan kosa pendamai JKP yang bakal berlangsung pada Kamis, Putri Sara memberitahu dia berharap semuanya berjalan dengan lancar. Sama seperti doa-doa saya sebelum ini, saya harap semua berjalan lancar, itu sahaja segalanya terserah kepada makamah ujannya. Sementara itu pelakon itu berkata dia lebih suka dengan jadwal kerjanya yang padat supaya perhatiannya tidak lagi tertumpu pada masalah rumah tangga mereka. Malah katanya sejurus selepas prosiding makamah esok, dia akan terbang ke Jakarta, Indonesia bagi menjelaskan program sebuah penggembaran film. Sibuk itu bagus bukan? Saya nak move on. Selepas prosiding makamah esok, saya akan terus terbang ke Jakarta atas tujuan kerja saya akan berlakon dalam sebuah film di sana ujannya. Itu sejenisnya hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!